DPD-PDI Perjuangan Jabar datangi kantor KPU Jabar, pada Kamis, 11 Mei 2023. Para bacalat PDIP yang menfaftar bersama jajaran kepengurusan PDIP Jabar terlebih dahulu melakukan long march sekitar 1 km dari Jalan Pelajar Pejuang 45 menuju Jalan Garut. Ketua DPD-PDIP Jabar, Ono Surono, menyampaikan pendaftaran bacalat PDIP hari ini mengangkat tema gelora kebangsaan Indonesia yang berkepribadian dan berkebudayaan. Sehingga, dalam pendaftaran kali ini, mereka pun mengajak serta seniman untuk mengirininya lewar rampak gendang, iring-iringan kesenian Sunda rampak gendang ini, lanjut Ono, sebagai wujuf PDIP dalam mengagumkan budaya Indonesia, budaya Jabar, dan juga budaya Sunda utamanya. PDIP Jabar menyiapkan 120 orang bacalat untuk DPRD Jabar, terdiri dari 73 laki-laki dan 43 orang perempuan, yang artinya memenuhi kuota keterwakilan perempuan melebihi 30 persen. Ono menegaskan PDIP Jabar akan mengikuti seluruh tahapan KPU yang mana tentunya perjalanan menuju pemilihan masih panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tribuners. Kembali lagi bersama saya, Muhammad 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 Muhammad, saat ini Sobat Tribuners. Saya sudah berada di KPU Jawa Barat yang dimana hari ini dari PDIP Jawa Barat bakal mendaktarkan bakal calon legislatifnya untuk mengikuti pemilu 2024. Terima kasih telah menonton! Tahapan pendaftaran bakal berakhir sampai 14 Mei 2023, di mana sudah ada beberapa partai yang mendaktarkan bakaleknya.